Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalam wa'ala Rasulullah wa'ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Alhamdulillah ini hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 bertepatan dengan tanggal 1 kali ya itu al-hijjah atau tanggal 2 lah gitu sudah siap? Alhamdulillah oh iya, kalau gitu biar kering, saya shoting dulu saya ada di hotel, apa namanya ini, Maharani ya? Maharani Gas House Maharani Gas House, ada di daerah mana ini saya baca ini bang Amya harus bacain dong, kecil banget nih Maharani Gas House, Jalan Parang Tritis, Gangsartono MG3 nomor 811, Yogyakarta Indonesia Alhamdulillah, jadi saya sedang bersama talon-talon Kiai talon-talon ulama yang luar biasa karena beliau adalah generasinya terima kasih yang merupakan putera-putera dari sohib dekat saya Kiai Fahmi Muhammad Ahmadi dan juga kepunakannya dokter Rifqi Fatih Ahmad Muhammad atau Ahmad? Rifqi Fatih Muhammad saya datang ke sini memang dengan niat yang satu untuk mendaftarkan atau tepatnya untuk pasrah memasrahkan dengan Kiai Habib pengasuh pesantren Al-Imdad yang ada di daerah Kajangan Pajangan daerah Pajangan Dantul ini pendirinya Kiai Humam tahun 86 dan Kiai Humam itu kira-kira di seangkatan dengan dokter Muhyidd Abdul Fatah yang mana sebelumnya sebetulnya ayah saya Kiai Nurkhozin juga pernah nyantri di Kerapia saya nggak tahu tahun berapa itu ya mungkin tahun 60-an atau berapa lalu mendengar Al-Imdad sudah agak lama juga karena anak saya yang satu dan yang kedua yang pertama dan kedua itu nyantri di Kiai Gus Muqtasim Bilah putra dari Mbah Mufid Mas'ud di Pandanaran lah anak keempat kami ini berencana untuk melanjutkan Aliyah di Al-Imdad dan ternyata disini juga sudah ada ya sudah meluluskan delapan angkatan ya delapan angkatan dan saya sedang bersama saya hanya tahu Amyaz dan Azka tetapi nanti lengkapnya biar masing-masing memperkenalkan diri beliau ini dua-duanya adalah calon-calon Kiai karena memang dari MTS nya sudah nyantri bahkan mulai dari sebelumnya sudah di sekolahan atau madrasah SDT Nur Fatahila yang ada di belakang dapur saya ya ada di Gang Melon Assalamualaikum Azka Amyaz saya mau ngomong Azka kesini jadi salah melulu kan Amyaz ini kurus juga ya ya beginilah jadi walaupun kurus yang penting sehat Alhamdulillah dan saya nanti diberitahu diceritain tentang al-ibdad ya saya mau tanya-tanya hal yang mendasar saja tapi yang penting nanti saya diantar ke Kiai Habib yang insyaallah malam ini datang dari Jaya Timur ya rencana kalau memang sesuai dengan agenda awal bisa bertemu beliau di siang hari sebelum tuhur karena Rosin Rosalia Indah itu menjadwalkan saya untuk kembali ke Jakarta hari ini juga jam satu tetapi karena niat intinya ketemu Kiai ternyata Kiai belum pulang kan ya dibatalkan untuk tiket iya harus terus memesan tiket kereta insyaallah jam tujuh pagi besok dan nanti jam tujuh malam atau sebelumnya sudah sampai ke al-ibdad al-ibdad itu dimana itu kalau dari posisi kita ini arahnya kemana jadi sebenarnya al-ibdad itu ada tiga komplek nah yang pal yang kita mau tujuh itu komplek yang kedua jadi ada komplek satu dua tiga yang pertama itu putri putra sama yang satu lagi rencana mau dibuat asrama mahasiswa oh gitu khusus mahasiswa yang terima siswa yang belum tapi itu ya masih masih berpenggaman proses itu lokasinya berjauh-jauhan lumayan jauh dari komplek komplek satu itu di di Kowman Panda dan kalau Hai Kedung Gue Dung Kedung Kecamatan Kecamatan Bajangan Kecamatan Kedung Gua Sari desa ya desanya eh Kedung Gua Sari itu desanya Kedung itu dusun Oh Kedung Oke Kedung dusun Gua Sari Kedurahan Kecamatan desa lalu Kecamatan Pajangan Pajangan Kabupaten Bantung terus yang asrama maheswa tadi asrama yang al-imdat tiga di kawasan itu dicondong catur itu Oh malah dicondong catur arah ke Kadiurang sana ya di daerah sana oke Oh ya jadi eh siapa Amias ya kalau ngomong Amias harus disini kalau ngomong asyak sana masih belum hafal juga kebangetan udah udah ketemu begini ya jadi Amias sekarang sudah lulus dari al-imdat al-imdat Sanawiyahnya dulu di Kerapyak Oh jadi Sanawiyah Kerapyak kalau Asgah Sanayah Kerapyak juga tapi kemudian tetap di Kerapyak al-imdat sementara Abang dari Kerapyak ke al-imdat ya katanya dulu dia pengen pindah katanya kan iya tetapi ngeliat lokasinya banyak hantunya ya dan takut mungkin dia menjadi makin kurus dengan takut itu pakai udah jadi pindahkan ya Nah tadi saya denger-denger riwayatnya begitu ya dan katanya ada jurang juga disitu di lokasi itu ya ya itu kan pondoknya itu jadi kalau dilihat dari itunya apa namanya kontur tanah tanahnya kontur tanahnya dia itu di bukit jadi meninggi-meninggi nah jadi dia itu dari asrama pojok dari asrama pojok yang paling timur sampai paling baret itu naik gitu 5 naiknya naik bener-bener naik jadi tapi jalannya aspal ya jalannya aspal jalan atau kalau mobil-mobil bisa masalah ya itu juga jalan truk juga bisa Oh ya Oh jadi kalau di dalam pondoknya itu emang apa namanya dibuat sendiri lebih pas gitu buat biar apa namanya bisa dipakai untuk kegiatan untuk dan lain-lain yang apa hal-hal yang krusial di pondok gitu jadi kegiatan di sana yang saya denger ada sekolah formal Alia dan juga tentunya ada sana biaya karena awalnya berdiri itu hanya alia kan hanya eh hanya sanawiyah mulai dari tahun 86 yang kemudian sejak katakan 9 atau 8 tahun yang lalu mulai berdiri alia gitu ya mulai berdiri yang di Alimdan itu ada sekolah formal baik al-baik sanawiyah maupun Alia kemudian ada dinia ya apa gimana ceritanya dinia tuh gimana madrasah dinia yaitu eh madrasah yang khusus belajar agama belajar tentang bukan cuma agama tapi lebih ke awal ya mungkin awal-awal dasar itu dia jadinya Nahu sorof akidah semaklah Oh gitu ya itu awal untuk kelas-kelas awal itu jadi ya bener memang apa madrasah agama madrasah sekolah agama khusus dari Alimdan dan ya wajib jadi semua santri wajib mengikuti madrasah dinia Oke Oke para pemirsa nanti akan kita lanjutkan tentang bagaimana cara belajar termasuk jadwal-jadwalnya kayak apa dan seterusnya tentu video ini sebelum ke 22 menit pertama harus segera dijeda karena memang kapasitasnya hanya 22 menit ya tapi kalau sudah 22 menit jangan-jangan kehabisan omongan tapi saya akan bertanya lagi nih soal jadwalnya jadi kalau yang para pemirsa jadi tampaknya belajar agama enggak sederhana kita harus serius belajar agama kok pesantren kilat kalau pesantren kilat itu tiga hari jadi kiai itu kiai geblek Insya Allah enggak akan jadi kiai kalau hanya sepertiga tiga hari jadi kalau dalam ta'alimun muta'alim dikatakan ala-ala tanah luna ilma illa bisidtatin lalu diantara yang disebutkan itu watulah zaman jadi harus lama waktunya lagi Ambiya sudah tujuh tahun juta agar sudah enam tahun lima tahun ke enam jadi jangan main-main yang terhadap orang belajar agama kalau ada orang yang menjibir belajar agama itu karena enggak tahu jadi susah payah luar biasa termasuk sampai kurus-kurus seperti amin seperti aska ini coba kalau nggak berjuangan gitu ya kayak gitu kok dilecehkan jadi jangan sampai ada yang orang-orang melecehkan belajar agama apalagi Ustadz itu bisa kualat kalau ngelesain Ustadz gitu ya tapi semuanya kita akan gali informasi-informasi mengenai salah satu dari pesantren ya ini alimudat ini salah satu dari pesantren sekian banyak di Jogja dengan berbagai ragamnya ada kategori Quran ada kategori alat atau macam-macam kategori alat ilmu alat dan seterusnya nanti mengenai konten jadwal dan seterusnya akan kita gali ya kepada ada dengan salah seorang murid yang sudah berarti tiga tiga tahun persis ya ambias itu yang diniah tadi kapan dia belajarnya bedanya yang formal aliyah begini eh madrasah diniah itu itu malam atau sore atau siang sampai sore dilanjut malam jadi hanya jam berapa siangnya jam setengah dua jadi anak sekolah dari jam tujuh sampai jam jam 12-1 habis itu itu istirahat istirahat jam setengah dua mulai belajar madrasah diniah madrasah diniah sampai setengah dua ya setengah dua sampai makan siang ya habis makan siang kalau ngantuk nggak ini kalau sempat makan siang kalau nggak sempat kalau nggak sempat tapi ngomongnya makan makannya dua kali makannya siang sama sore ya pagi sama sore pagi sore pagi sama sore malam suka lapar nggak malam ya suka lapar tapi kapalnya warung jauh warung jauh waduh nggak boleh nggak boleh keluar itu nggak boleh keluar ke warung jadi katanya emak ini pemaham promisa untuk dikit beritahu ini harus prihatin memang saat tadi itu jadi kalau malam lapar tungguin sampai pagi gitu ya begitu biasanya makanya gimana karuk karuk itu jadi nasi nih nasi dijemur nasi dijemur kan biasanya kan dapur kan komisar kita apa itu kalau dikabungnya namanya nasi karak nasi karak nasi karuk nasi di dijemur habis itu digoreng yang udah keras itu digoreng yang udah keras tapi digoreng bisa ampuh enggak sih masih gitu tetep aja kenyangnya tapi itu juga mengesankan dari situlah jadi kiai kalau jadi kiai itu harus sanggup makan nasi karak ya ya jadi oke jadi itu para pemirsa saya juga punya pengalaman yang hampir mirip ya kami ini ya bukan kami saya saya belajar dulu di MAPK madrasa alias program khusus yang sudah melahirkan dua profesor ini Profesor Nur Haidi itu angkatan pertama MAPK Jogja atau yang ada di Man 1 Yogyakarta lalu ada Profesor Ahmad Mundofir Rektor UIN apa Solo atau Surakarta Surakarta dan banyaklah tokoh-tokoh yang lain termasuk GIZ Bedi ada GIZ Yunan Askaru Zaman ada ya sebanyak yang jadi dosen itu banyak yang jadi KUA juga banyak penghulu yang jadi apalah gitu sepokoknya banyak ini ternyata tadi dari separuh cerita Amya sudah diketahui bahwa pagi formal sore nya ada dinia hanya bedanya kalau kami dulu dinia nya itu habis asar sampai maghrib lalu usai aja maghrib sampai jam 10 Bagaimana yang di sini nih jadi apakah jam 2 betul jam setengah dua kan pada ngantuk habis makan karak tadi makan karak itu malam malam kalau siang itu ya ada yang jajan ada yang milih tidur ya macam-macam kegiatan anak Bagaimana cara anak beristirahat dari kegiatan jam sehari-hari habis itu mulai dinia sampai jam setengah empat nah jam setengah empat itu anak dibebaskan untuk melakukan apapun setengah empat pagi setengah empat sore Oh sampai Maghrib sampai Maghrib ada yang voli ada yang main bola Oh justru dibebaskannya sore itu ya sore itu dibebaskan dibebaskan termasuk bolehnya mandi ya boleh mandi boleh mandi boleh mandi galih walaupun ya kalau misalnya musim kemarau itu yang agak sulit disitu ada kesulitan air ya di situ kesulitan ada kalau misi pas musim kemarau itu kesulitan air Alhamdulillah sekarang sudah ada apa ya sistem air yang mumpuni jadi pas musim kemarau itu tetap ada tetap ada air mulai sekarang ya Alhamdulillah kalau gitu nanti anak saya hisam yang insyaallah masuk itu tidak akan mengalami susah mandi tidak akan mengalami kecuali dianya sendiri yang memang susah mandi ngomong-ngomong ada yang gudisan gak gudisan itu kan bukan biasa dipondok gudikan jadi gudikan juga ya memang begitu kalau calon kia itu satu sanggup makan karak dua sanggup gudisan tiga sanggup kurus sudah ini harus prihatin gitu ya baik sudah berapa menit di masih ada waktu beberapa saat ya yang jelas saya nanti mohon dianterin kesana tapi juga nanti walaupun Amya sudah akan keluar dari sini nanti anak saya masuk tolong anak saya diaku adik kelas supaya nanti bisa bersilapurrohim lagi abah kan teman akrab saya untuk birulwalidin itu antara lain ngenalin apa teman-teman abah atau generasinya saling kenal itu bentuk birulwalidin ya nanti ketika orang-orang tua kita sudah meninggal itu kenal sama anaknya kita nyambungin cerita kebaikan orang tua segala macam yang baik-baik ceritain yang buruk gak usah yang baik-baik ceritain apa kemudian yang baik-baik di contoh ininya saya mau ngobrol sama Aska tapi mungkin sama Aska kaitan dengan perbandingan saja perbandingan antara Alibda dengan pengalaman kerap ya pengalaman-pengalamannya apa gitu mungkin kalau dari si makanan enakan kerap ya kali iya buktinya gemuk ya Mari dari Risa atau ada yang disampaikan yang belum disampaikan pada kita apa gini-gini saya pengen tahu eh tidak enaknya apa jadi santri tidak enaknya jadi santri begini ya kalau menurut saya terkadang itu santri itu selalu sindikodawu sehingga dia tidak menimbulkan apa dia nggak kritis oke sebentar lagi akan bebas itu ya ya sebentar lagi akan bebas ya eh silahkan nanti jadi Anda suku kritis-kritisnya di kampus kalau lu perlu perlu alamat dosennya Abah kan dosen anda nanti melawan aja ini kalau di kampus boleh melawan Abah tapi kalau di rumah jangan beda ya ya melawan dalam arti untuk menggali informasi lebih lanjut ya oke ini bukan nggak enaknya bukan itu itu bagian dari bagian dari mencari barokah ya jadi tampaknya lebih bisa disebut seperti itu menit-menit yang terakhir akan kita manfaatkan untuk berdialog dengan askah ya saya minta izin maiknya digeser ke sana supaya lebih lengkap informasi-informasi yang bisa disampaikan ya jadi askah ini putra kedua dari Abah Fahmi para pemirsa saya kenalkan nanti Insyaallah kalau dengan abah Fahmi malah sempet bikin konten konten yang begini tapi ini sudah mewakili dan ini bagian dari yang malah langsung native language nya ya bahasa hati langsung ini kalau kelas kalau ada abahnya nggak berani ngomong macam-macam kan kalau nggak ada abahnya berani ngomong eh askah pernah mau pindah di Alibdat nggak jadi iya pernah apa kenapa itu itu karena Hai yang pertama tempat 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 merasa agak dipelosok itu ya soalnya kan udah terbiasa di kerapyak yang gampang keluar gampang cari makan jadi pas ngeliat Alibdat tuh Aduh Hai minta gimana ini jadi pernah ngeliat sana ya pernah waktu itu kapan peristiwa itu peristiwa untuk mau pindah itu kepas kelas berapa pas kelas 9 MTS saya bingung kalau kelas 9 itu berarti kelas-kelas tiga kelas 3 MTS 3 MTS untuk pindah di MTS disana gitu pindah ke Aliyah sana Oh ya untuk terusin ya terusin Aliyah disana tapi ternyata kemudian nge-pair gitu ya bahasanya nge-pair aja nge-pair kemudian langsung ke album nampil lagi ya lanjut kerapyak lagi tapi tadi sempet membanding-bandingkan jumlah lulusan yang tembus UMPTN atau UTBK atau pokoknya jalur apapun yang perguruan tinggi negeri antara kerapyak dengan yang Alibdat tampaknya masih belum bisa mengejar ya Alibdatnya masih belum sebanyak kerapyak gitu ya dalam informasi seperti itu ya ya kita memahami ini karena baru 8 kali meluluskan tetapi yang menarik di kerapyak untuk tahun ini yang jalur PBSB tahu ya saya kalau ngomongin PBSB kadang-kadang kebalik-balik SDSB kebalik-balik PSPB gitu ya PBSB itu program Biasiswa Santri Berprestasi dan Alhamdulillah katanya dari ketua Yayasan Alibdat masuk kedokteran tahun ini kemudian Yayasan Al-Menawir Kerapyak juga masuk tahun ini Alhamdulillah anak saya anak ketiga saya dari Madrasatul Quran Jumbang ikut rombongan PBSB tahun ini jadi kalau ada yang sepuluh ternyata dari Kerapyak dan Kerapyak itu ternyata jadilah Alibdat gitu ya dari Kerapyak lalu ada dari anak wadek satu FDI dokter Yulia Sin dan anak saya kebetulan ikut rombongan itu di ya mudah-mudahan Aska lanjut kan masih kelas tiga ini ya 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 ini di menit terakhir tentang ngaji ya tentang ngaji bagaimana tentang dinia dan yang formal di sana beda nggak sama dengan Alibdat nggak kalau di sana dinia itu buat orang luar Oh gitu dinia itu buat orang-orang luar yang pengen ngaji di sana di di Kerapyak ya Iya itu setiap jam 4 sore ada ada masyarakat tapi untuk orang luar saja kalau sekolah ya seperti biasa jam 7 sampai jam setengah satu Nah kalau untuk kelas tiga ini jam 2 siang itu itu biasanya ada ngaji Alquran biasanya nah nanti jam